ini coba eksperimen saya naikin yang sebelah sini ya semoga nggak ngeseng wah basah batang lurus yang pegat nih oh anginnya muter di atas kamu main apa itu? oh okey-tokey batang bawah bisa dipisah batang lurus juga bisa dipisah selamat datang channel kami antara family Halo semuanya hari ini saya masih berada di Denmark ya saya masih berada di Denmark ya dan hari ini saya mau coba terbangin layangan apa itu? suara burung lanjut, ya hari ini saya mau terbangin layangan Cote Belolong Merah kita juga baru aja beli layangan nih layangan Paw Patrol ini dia layangannya eh tunggu-tunggu sebelum kita review, sebelum saya liatin pastikan kalian subscribe channel ini sekarang juga ayo subscribe dan follow instagram kami antara family ini dia layangannya ini layangannya Tobias nih dia yang beli ya kemarin ya bagus banget layangannya loh tapi ini layangannya udah saya bongkar terbuat dari plastik saya kira ini dari parasut kita lihat di sini loh harganya mahal banget loh wih ini dia 49,95 kroner kalau dirupiahkan 100 ribu lebih nih ya wih mahal ini tapi ini originalnya Paw Patrol loh maksudnya dari udah lisensinya mereka lah kalau saya baca di sini kita buka aja ya temen-temen mana layanganmu ini waduh mau hujan nak ya ampun semoga awannya cepat lewat kalau hujan gimana kita ya mau hujan temen-temen buka pelan-pelan Marcus wih terbang disini Marcus ini udah dapet langsung talinya ya ini dia dan rangkainya dari fiber mengudara ke keresi aduh eh jangan di luar lagi jangan di luar lagi jangan-jangan jangan nanti lepas ini top iya wih mau bagus loh gak hasil loh lengan 100 ribu nih tunggu-tunggu jangan di luar ya oke dipegang eh jangan di luar sama autobest di luar-luar loh ngeris ya nah biar nanti gak lepas ya top nah udah pegang-pegang ya ii bagus kok mereng top mereng lengan ya iii bagus loh gas gasir jangan ke sana nanti nyangkut di pohon nanti dia jatuh dia oke ya teman-teman ke depan sini aja layangan popetrol mengudara kalau saya lihat dari bungkusnya itu ya layangan ini untuk angin kecepatan berapa itu 20 sampai berapa nanti kita lihat ya untuk angin badai loh ternyata ternyata-ternyata emang bener berhasil teman-teman kita juga punya layangan lagi satu oh iya kita naikin yuk ya yuk kita ke sana jalan yuk kita kesan aja jalan saya takut kok disini nanti nah gitu dia iiii iya kok nuncap waduh dipereksa dulu ini kiri kanannya pasti gak sama ini nah batang ini ada yang naik ada yang turun tadi mereng kemana tadi ke kiri ya coba naikin yang ini udah mundur lagi karena kalau disini nyangkut genteng loh nanti lagi mundur yang jauh lari 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 ini coba eksperimen saya naikin yang sebelah sini ya semoga gak ngeseng udah stop udah mau gak dia Marcus jadi jokinya dia ngajarin Tobias ngeseng gak iiii tambah ngeseng oh berarti salah dia berarti yang sebelahnya dinain mau hujan lagi nih mendungnya tiba-tiba ngeri ya udah udah sana sana hujan ini bingung saya main disini ayo aduh hujan 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 oh tidak hujan aduh hujan loh gelanginnya bagus banget lagi dikit Marcus kita ke hujanan ayo 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 lagi dikit aduh aduh hujannya deras banget wah basah lari kita ke basah aduh Marcus ke situ tapi ya serun tempat Marcus gila ini oke sekarang kita lanjut lagi di hari berikutnya ya dan sekarang ini udah mulai panas kakek kemarin tuh kehujanan saya disini sekarang kita yuk naikin layangan jodek belolong ke krisis sebelum saya merakit pastikan kalian subscribe channel sekarang juga ayo subscribe dan follow instagram kami antara family yuk yang belum subscribe tuh dan tekan tombol like anginnya gak kami kenceng dan main-main tuh kemarin mengarah ke sana waktu hujan itu sekarang ini anginnya mengarah ke sebelah sana timur barat saya gak tau juga disini batang tengahnya saya jadikan dua gini nih nah sudah selesai saya rakit layangan jodek belolong merah nih ya ini adalah layangan anti badai sekarang kita review dikit ya nah ini pertama kali saya bikin layangan yang bukan bohnya ya atau batang lengkungnya yang pegat tapi batang lurus yang pegat nih saya sambung begini karena gak bisa masuk koper kalau dia kepanjangan ya bawah sudah oke sekarang kita coba naikin ya semoga mau mengudara tekan tombol like ya belum pernah saya coba nih dengan batang lurus yang pegat nih pesan tali timbang dulu semoga mau mengudara nih orang-orang bengong mesti ngeliat nih padahal merah-merah mengudara dia udah dikat apa belum? udah anak-anak lagi main layangan angkuk-angkuk pau petrol bagus juga loh nanti kita lihat deh kita zoom ya kalau segini di kota pasti kira gede layangannya nih dulu pernah saya bawa layangan celepuk satu meter aja dibilang gede kalian harus nonton videonya itu padahal itu belum apa-apa ya woi ada plank sejadi nih Tavias mana layangan lu? bagus ya? ya buka matok lagi matok dia loh oke saya bawa tali ini aja ini tali warna merah karena layangannya merah kita ke landasan pacu tunggu-tunggu belum woi layangannya jalan sendiri loh kemarin kehujanan layangannya nih semoga mau mengudara ih codep lelang merah pertama kali ada di Denmark mengudara eh belum lagi lurus ya lepas lepas kok gitu dia? kayak ada yang salah tuh oh nyangkut tari timbangnya tuh tuh wui mengudara ke keresi lolong merah wah masuk ngegol disini ya alah anginnya gak ada anginnya gak ada anginnya tipis tipis sekali anginnya loh kok pras sekali itu kalian bisa lihat gak? oh di atas anginnya lurus cepat tinggiinnya wui tut aduh ngeri angin ya di atas anginnya ngegol wui lurus lagi ya ayo naik 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 aduh gak naik naik dia hilang anginnya tut hmm baru dapet angin set ut hmm oh anginnya muter di atas ih ih ut nah oh mantap 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 matap mantap mantap matap mantap aduh 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 kayak layangannya gak bisa terbang nih anginnya gak bagus hari ini padahal tadi sudah bagus saya patok loh tapi gak bisa ditinggalin kayaknya mau matap ayo ayo matap kalau matap tangkap ya kok udah pegau bab aduh gak bisa ini Tidak bisa dipatuh Yang penting dia ngelok di Denma Nah ini angin lagi nih Angin lagi Oh pindah lagi anginnya Nah ulur Set Nambung yuk nambung Tulur lagi Humpung ada angin Anginnya kadang-kadang Ini baru dapet angin bagus nih Nambung dia Asli seru banget Dia juga main layangan di Denma Mengudara Saya punya layangan traveling Eksperimen berhasil Batang bawah bisa dipisah Batang lurus juga bisa dipisah Tapi mungkin kalau layangan gede Gak bisa ya Ukuran-ukuran segini aja bisa mungkin Dan layangan tertentu aja Yang bisa dipisah batang lurusnya Yang penting berhasil eksperimen Tobias lagi main apa nih Eh main apa kamu? Aku mau main Dia main kayu-kayu gitu loh Gak tau dapet dari mana dia Nah ini tali layangan Paw Patrolnya Di sini Saya patok tadi Kamu main apa itu? Oh oki-toki Marcus disana dia ngomong loh Jauh sekali loh Marcus Kira-kira mungkin sekitar berapa meter loh Dua kilo mungkin Hah? Ih stop 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 Oke layangan sudah saya turunin ya Tadi gak sempat saya videokan waktu turunin Karena anginnya bener-bener langsung hilang tuh Oon aja gak gerak sekarang Dan ini layangan Paw Patrolnya Tobias Udah diturunin juga nih Yang tadi belum subscribe Silahkan di subscribe channel ini Follow Instagram kami Hantara Family Cintai keluarga kalian Sayangin keluarga kalian Itu aja dari saya Disisok ke crazy Yuk pulang yuk pulang pulang Nggak bisa nih Nanti kita main lagi deh Yuk yuk Sampai jumpa